Merasa dendam karena upah tidak dibayar, pemisah dua orang priam melakukan tindakan pencurian disertai dengan penganiayaan terhadap seorang korban memiliki rias pengantin di Jalan Kebun Kopi, Kota Cimahi. Selain mengambil motor, para pelaku juga menganiaya korban dengan tangan dan kaki diikat. Trianto alias Madam mendapatkan pertolongan warga untuk dibawa ke rumah sakit pasca mengalami pencurian disertai kekerasan yang terjadi pada 6 April kemarin di rumahnya di Jalan Kebun Kopi, Kota Cimahi. Dalam video amatir yang direkam oleh warga, nampak pria pemilik rias pengantin ini mengalami luka di bagian tangan dan lehernya. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Satuan Reserse Kriminal Pores Cimahi, akhirnya petugas dapat menangkap dua orang pelaku yang berinisial AT dan ATTA, para pelaku ternyata rekan dari korban. Dari hasil keterangan pelaku, korban akan membayarkan uang hasil kerja samanya di acara event wedding pernikahan sebesar 15 juta rupiah. Namun tak kunjung dibayar, para pelaku merasa dendam dan akhirnya merampok rumah korban. Selain membawa satu unit motor dan perlengkapan wedding, pelaku juga melakukan penganiayaan terhadap korban hingga mengalami luka di bagian tangan, kaki, dan leher. Pelaku saling kenal, karena dulunya itu pernah bekerja sama di suatu event pernikahan. Namun setelah kelasan kegiatan tidak dibayar. Nah dari situ akhirnya para pelaku memiliki dendam terhadap korban. Dan pada hari, dan PKP yang disebutkan, dua orang ini masuk ke kediaman korban, kemudian melakukan upaya pengenayaan, dan mengambil barang-barang properti milik korban. Untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara.